kita bongkar-bongkar dan kita roba kita detail untuk dalamnya black ini seperti apa ternyata memang yang mirip dengan cutet tapi sebenarnya bukan cutet om bro ya size 40 om bro assalamualaikum om bro salam sehat jumpa lagi om bro ya di VK Smart Custom gudang kosong jadi hari ini kita kedatangan barang baru lagi om bro untuk kita bongkar-bongkar dan kita roba total om bro ya jadi juara di kelas berat ini om bro ya aklistik om bro waduh ini buat menarik para monster om bro ya untuk jigging om bro ya jadi kita pernah tayangin juga dulu om bro ya tahun yang lalu aglistik juga dengan lip yang sama kali ini kita tampilkan lagi om bro ya kita detail untuk dalamnya blank ini seperti apa kita tampilkan om bro ya jadi dia inginkan untuk area real seat area pegangan handle ini dirombak om bro ya terus ganti warna color ganti ring semuanya kita bongkar lumayan kaku om bro ya ini bisa buat ngangkat kapal selam om bro yang dulu pernah kita rombak itu sudah naikin treasure om bro ya dengan dibantu tiga orang temannya pada akhirnya hookup juga treasure besar om bro ya dilepas lagi om bro ya dirilis kembali karena menjaga habitat untuk hiu-hiu treasure atau hiu rubah om bro ya jadi kita bongkar ini om bro gitu om bro ya jadi nanti kita detailkan untuk dalam blanknya ini seperti apa agar om bro-om bro tahu semua untuk blank dari aglistik ini om bro ya ini 80-130 lip om bro ya besar om bro ini om bro buat narik kapal selamanya ini kemungkinan belum patah om bro ya hollow om bro ya kemungkinan PE atau leader yang putus om bro kalah sama dia nah lumayan kuat lah sudah teruji lah om bro ya kemarin main di mamuju sana sudah kita siapkan om bro apa-apanya seperti real sheet kita pakai DPSH gold label dan Fuji SIC yang agak blank om bro ya blank artinya ada seri chrome dan seri BC black chrome om bro ya jadi chrome dan hitam ini ada blank blank lah om bro ya dia bawahnya karena kemungkinan dia ambil ringnya juga sudah habis om bro ya PSIC semua om bro nanti ringnya kita ganti jadi gitu om bro ya ikuti terus om bro kita lihat dalemannya seperti apa kita bongkar-bongkar sebongkar-bongkarnya om bro ya habis kita bongkar termasuk warna nanti kita ganti bakalan seperti apa om bro ya ikuti terus channel BKS road custom godang kelasan lanjut om bro oke om bro langkah pertama kita seperti biasa kita bongkar-bongkar om bro ya area ring pelan-pelan saja karena takut sobek untuk blank terus dengan bantuan korek api om bro ya api terus kita sobek-sobek om bro sobek-sobek area busa kita sobek-sobek-sobek dia kita cacak-cacak dia nah gitu om bro ya pelan-pelan terus catil om bro nah ini agak aneh dikit om bro ya dalamnya ada tali om bro untuk reel sheet lemnya jadi kayak batu dia it's okay nah akhirnya terus kita amplas om bro ya biar flat nah om bro sudah kita bongkar om bro ya sudah kita bongkar jadi secara sepintas blanknya ini untuk aglistik om bro ya untuk aglistik sepintas ini seperti sutet om bro tapi bukan sutet om bro ya bukan sutet dia karbon atasnya karbon terus dilapisi fiber dilapisi fiber terus hollow om bro ya hollow seperti ini om bro penampakannya om bro jadi di dalam blank ini om bro ya di dalamnya ini ada roga-roga seperti apa ya om bro ya jala atau sarang tawon om bro ya dan sarang tawonnya itu karbon om bro ya full karbon dia untuk jaring-jaring di dalamnya jadi ini kenapa jadi kuat om bro ya ibaratnya untuk spek-spek seperti ini sudah dibilang bisa dikategorikan untuk lawan-lawan ikan monster om bro ya keras ini om bro ya keras jadi seperti ini om bro ya penampakan setelah kita bongkar-bongkar untuk dalemannya om bro luar biasa ini om bro bareng om bro dan bunyinya ini kalau diadu ke lantai ini sudah kayak behel om bro ya sudah kayak besi om bro ya tapi dia hollow om bro hollow tadi juga sempat saya timbang ini untuk blank ini 180 cm 183 ini 6 feet ini beratnya itu 135 om bro ya 135 gram untuk berat blanknya ini masih kategori masuk berat om bro ya kalau untuk ukuran blank di atas 100 itu paling tidak kita bisa kalkulasi nanti jadinya kisaran di atas 200 gram nantinya jadinya om bro ya tergantung bahan baku yang bakal kita tempel jadi kurang lebih seperti itu om bro ya untuk bongkaran kita hari ini kita lanjut untuk proses nanti kita blok warna hitam disini kalau bisa kita bikin glossy agak glossy om bro ya terus pemasangan ring dan real sheet kita lanjut om bro ya nah kita pasang solasi dulu om bro ya pasang solasi kita kentalkan nanti untuk campuran apa satu banding satu untuk lem lem real sheet om bro ya terus tetap kita pakai lem tadi nyusul untuk eva ini kita agak ada masuk slot sedikit ke dalam real sheet om bro ya untuk eva om bro ya jadi bersihin om bro nah ini kita cari backbone om bro cari backbone pelan-pelan kita dapat om bro ya dapat terus kita lanjut wrapping kita pakai yang base ini kita pakai LPS om bro ya untuk metallic nah ini LPS terus yang silver itu kita pakai puji untuk metallic kita wrapping nah disini kita pakai ligan om bro ya ligan untuk resin kita mix sedikit biar agak kerasan sedikit terus ini om bro hasilnya om bro kita flat rata terus glossy nya pun dapat benangnya pun kemerlep-kemerlep om bro ya sesuai dengan request si pengguna joran ini om bro ya rekan kita om bro ya jadi kurang lebih seperti itu om bro lanjut nah om bro pada akhirnya selesai juga om bro ya alat berat yang kita proses agelistik agelistik tiger om bro ya tipenya seri tiger dia kita rombak jadinya seperti ini om bro sudah jadi sudah siap dipakailah buat betot-betot om bro ya main-main jik 500 ini masih bisa nih om bro keras ya dia face taper om bro ya kelihatannya face taper ini om bro om bro nah depannya aja jadi panjangnya ini 173 cm om bro ya karena kita potong juga kemarin yang punya minta dipotong ya 175 om bro 175 cm untuk panjang untuk main-main jig besar ini om bro ya masih bisa lah ini om bro seperti ini kita zoom aja om bro ya jadinya tampilannya nah seperti ini om bro ya ini kita pakai gimbal om bro ya ini besi om bro ya besi karena ini lumayan berat jadi tadi saya coba timbang lumayan om bro ya berat juga om bro ya karena dari belakangnya saja dari gimbal untuk gimbal plusnya aja ini udah berat sudah berat tambahan lagi real seat size 20 yang DPSH om bro ya DPSH terus tambah lagi ring size 40 paling besar om bro ya terus ke depannya ini 12 untuk ringnya om bro ya jadi seperti ini om bro penampakannya om bro ya lumayan lah om bro ya jadi seperti apa ya barang-barang kelas lah om bro ya menurut saya om bro jadi seperti ini untuk tampilannya ini kita resin om bro ya sampai ini tadinya kita mau tempel stiker tapi pada akhirnya tidak jadi om bro ya nah ini size size 40 om bro ring paling besar di Fuji serinya MNST seri BC BC MNST jadi blank om bro ya blank bukan hidung blank om bro blank ringnya om bro hahaha jadi tampilannya seperti ini om bro ya top paling besar 12 di 12 jadi top 12 bottom ringnya ini 40 paling besar buat main jigging om bro ya untuk size size ikan-ikan monster lah om bro oke om bro ya demikian proses kita untuk aglistik video kali ini kita rombak kita review sedikit untuk blank dalamnya om bro ya ternyata memang mirip dengan sutet tapi sebenarnya bukan sutet om bro ya karena dia memang didesain untuk blank kalau sutet itu apa kabel om bro ya kabel-kabel listrik tegangan tinggi kalau ini memang didesain untuk blank om bro ya untuk joran hollow terus ada sentuhan karbon di dalam blanknya itu sendiri terus di luar juga ada sentuhan fiber lagi akhirnya dikombinasikan jadi sebuah joran om bro ya didesain mirip dengan sutet om bro ya bukan sama tapi mirip oke om bro ya jadi kurang lebih seperti itu video kita untuk hari ini terima kasih telah menyaksikan terima kasih telah mendukung channel Bikes om bro ya baik yang kolaman ataupun yang joran-joran laut terima kasih akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam satu hobi om bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton